Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Topi 11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada Hari ini saya akan membahas formasi 4-1-4-1 serangan balik cepat Oke guys, jadi saat ini saya perhatikan sudah jarang sekali para manajer menerap formasi 4-1-4-1 di game Topi 11 Rata-rata saat ini kebanyakan para manajer menerap formasi dengan menggunakan 3 bag Seperti formasi 3-1-5-1 maupun formasi 3-1-4-1-1 Nah, hari ini saya akan kembali berbagi pengalaman bagaimana cara saya menggunakan formasi 4-1-4-1 serangan balik cepat menghadapi tim tangguh di babak final cup Oh iya, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas di dalam video ini murni pendapat saya pribadi Jadi jika nanti ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini Oh iya, dan buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara Klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Topi 11 Channel Dan buat teman-teman khususnya para sultan yang baru saja rugi atau baru saja rungkat main event undian mania Barangkali teman-teman berencana membeli token, membuka sponsor spesial premium atau mau beli kartu bulanan dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah Saya rekomendasikan teman-teman beli token di Instagramnya KianoStore Jadi disana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah Dan kebetulan banget guys, bulan ini sedang ada promo besar-besaran di KianoStore Jadi tunggu apalagi nih, khusus buat para sultan, raja minyak, bos mengkring, dan juragan bawang Barangkali mau beli token, cek aja langsung ke Instagramnya KianoStore Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys Oke guys, jadi sebelum menerap informasi 4-1-4-1 serangan balik cepat Untuk hasil yang lebih efektif, kamu harus memahami kombinasi pemain inti yang kamu miliki terlebih dahulu guys Tapi sebelum itu saya mau mengucapkan mohon maaf nih guys Kalau ada suara baridinan di deckzone video ini guys Karena biasa guys, tetangga saya lagi asik Dengerin baridinan guys Jadi kita gak boleh ngusik mereka guys Oke? Oke Nah yang pertama, kamu harus ketahui terlebih dahulu kombinasi pemain depan, pemain tengah, dan juga pemain belakang Jadi, disini kita harus memiliki penyerang tengah atau striker yang cepat Punya dribble, tembakan, penyelesaian, dan juga penempatan posisi yang baik Jadi tugas utama striker ini yaitu mencetak gol Dan disini saya menempatkan penyerang false knight Sementara untuk mendukungnya, kita bisa menempatkan dua winger Yang punya kecepatan, dribble, dan umpan silang yang baik Jadi tugas kedua winger ini yaitu menerobos masuk ke bawah kedua sayap tim lawan Dan memberikan umpan silang yang efektif pada striker yang kita tempatkan guys Kemudian di area tengah, kalau ada kamu bisa tempatkan minimal satu gelandang kreatif Punya atribut passing, penempatan posisi, dribble, dan tembakan yang baik juga Seperti gelandang register Nah, tugas gelandang register yaitu mengatur tempo permainan di area tengah Dan dia juga bisa memberikan umpan-umpan jauh yang efektif dari tengah Dan dengan kreatifitasnya, dia bisa memberikan umpan-umpan yang tak terduga pada rekan setimnya di area depan Sementara di sampingnya, masih di posisi MC Kamu bisa tempatkan gelandang yang punya kebugaran, kecepatan, dribble, penempatan posisi, keberanian, passing, dan tackle yang baik Seperti gelandang bok to bok Jadi peran gelandang bok to bok memang cukup berat Karena tugasnya bukan hanya menjaga area tengah Tapi juga cenderung terlibat ikut membantu menyerang Dan juga bertahan guys Lalu di posisi gelandang bertahan Jika ada, kamu bisa tempatkan gelandang yang punya penempatan posisi, tackle, passing, penjagaan, dan agresivitas yang baik Seperti gelandang jangkar maupun gelandang perbut bola Jadi peran gelandang bertahan yaitu menghentikan serangan lawan sebelum masuk ke area kotak penalti tim kita guys Jadi dengan menempatkan gelandang bertahan Itu berarti lini pertahanan tim kita bisa menjadi lebih solid Karena tim kita punya pertahanan yang berlapis-lapis Nah di area back, kalau ada kamu bisa tempatkan kombinasi stopper dan juga back pengolah bola Atau back pengolah bola dengan non-sensi DC Jadi untuk stopper biasanya Dia harus punya atribut kekuatan, penempatan posisi, tackle, penjagaan, dan sundulan yang baik Untuk mengetikan serangan lawan di area tengah pertahanan tim kita guys Sementara back pengolah bola biasanya berperan untuk melakukan build up dari lini pertahanan Dan seringkali dia cenderung memberikan umpan-umpan jauh dari belakang untuk rekan setimnya di area depan Nah barangkali ada yang bertanya, bang untuk back kan atribut umpannya gelap bang Nah kita bisa tambahkan posisi baru yaitu DMC untuk membuka atribut umpannya guys Oke jadi karena disini kita menempatkan 4 back sekaligus Jadi kalau ada kamu bisa menempatkan 2 wingback Bukan fullback ya guys, ya beda soalnya 2 wingback di sisi kanan maupun kiri Jadi peran kedua wingback ini nantinya ikut membantu serangan dari bawah kedua sayap Dan kedua wingback ini cenderung lebih sering terlibat membantu menyerang Dan terkadang mereka juga akan memberikan umpan silang dini pada rekannya yang ada di area depan guys Jadi kalau ada kamu bisa tempatkan wingback yang cepat, bugar, punya tackle, penempatan posisi, berani dan juga punya umpan silang yang baik Sementara di posisi penjaga gawang karena kita menempatkan lebih banyak back Menurut saya akan lebih bagus jika kita menempatkan komandan kotak penalti untuk menjadi benteng pertahanan tim kita nanti Jadi menurut saya misalkan kamu ingin hasil yang lebih efektif Kamu bisa tempatkan komandan kotak penalti Karena disini kita menempatkan 4 back Sementara misalkan kamu punya swiffer keeper Kamu bisa tempatkan 3 back Itu akan jauh lebih efektif Kelihatan banget kalau swiffer keeper itu sering membantu untuk mengetikan serangan sebelum masuk ke area kotak penalti guys Sementara komandan kotak penalti dia akan cenderung berada di areanya sendiri Nah setelah video ini selesai nanti teman-teman bisa coba cek langsung atribut tiap pemain inti yang kamu miliki Kira-kira sesuai atau tidak dengan skema taktik dan strategi yang akan kamu terapkan nanti Oke guys jadi hari ini saya tidak langsung menurunkan semua pemain bintang yang saya miliki di bebak pinalka Terutama pemain pinjaman dan penyerang kiri yang saya dapatkan dari event festival sepak bola beku musim ini Jadi untuk sementara pemain-pemain tersebut harus duduk di bangku cadangan terlebih dahulu guys Dan disusunan tim inti saya lebih mengandalkan pemain-pemain didikan saya sendiri yang sudah terbukti memberikan dampak luar biasa Dan mereka bisa menjadi pembeda di setiap pertandingannya Sementara tim lawan saya rasa mereka sudah mempersiapkan segalanya Dan mereka akan menurunkan skuad terbaiknya untuk bisa mengalahkan tim saya di bebak final cup musim ini Dan target kedua manajer tentu ingin meraih tropi pertama musim ini Apalagi tim saya sudah dipastikan gagal di Liga Champion Jadi ambisi saya untuk meraih triple winner tentu sudah pupus Jadi target kita yaitu meraih double winner Dimana saat ini tim saya bermain cukup baik di Liga Dan hanya butuh beberapa poin saja untuk meraih gelar juara Oke sementara untuk taktiknya sendiri Kali ini kita bisa menerapkan taktik dengan mental tim menyerang Fokus umpan bawah kedua sayap Gaya umpan panjang Serangan balik nyala Gaya tekanan rendah Gaya tekel mudah Gaya penjagaan jaga dera tertentu Dan jebakan offside nyala Dan kita lihat gol tercipta di menit ke-8 lewat tandukan Alpatih di bawah pertama pemirsa Dan kita juga sudah melihat bahwa manajer dari ATL PKNC hadir di sisi lapangan Tentu ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik di bawah final cup kali ini FC Buteng kembali melakukan tekanan Tapi sayang sekali serangannya berhasil digagalkan oleh pemain bertahan ATL PKNC Skor 1-0 Di menit ke-16 FC Buteng kembali melakukan serangan Oh jelas semua pelanggaran keras dilakukan oleh Ferreira Kita lihat apakah formasi 4-1-4-1 serangan balik cepat ini efektif atau tidak Tendangan langsung Sayang sekali Sepakan Alpatih dari situasi bola mati masih bisa diamankan oleh penjaga gawang maksud saya Penjaga gawang ATL PKNC FC Buteng kembali melakukan serangan Matusiello Umpan pada David Beckham Umpan Rabon Alpatih Gol kembali tercipta Luar biasa Alpatih berhasil mencetak 1 gol lagi Lewat Salto yang sangat istimewa pemirsa Skor 2-0 Kita lihat Sudah mulai kelihatan kali ini David Beckham Dia punya atribut upan crossing yang baik Begitu pun dengan Jina dan Jedan Kali ini serangan balik dilakukan di menit ke-23 Ada Ottoman Glin dari area tengah Belandang lagi Oh meja lah maksud saya Bibius Lono Dia adalah Beg pengolah bola Yang dimiliki oleh FC Buteng Karena disini saya tidak menempatkan John Terry Sebagai back tengah dengan game main stopper Karena dia mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua Jadi dia tidak bisa bermain di laga final Kali ini pemirsa Matusiello Darah tengah Jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh Ferreira Kartu kuning Kembali diberikan Untuk pemain dari ATL PKNC Alpatih kali ini Menurut 2 langkah Bagus sekali tembakan yang sangat-sangat bagus Tapi sayang sekali Tembakannya masih bisa diamankan oleh Penjaga gawang ATL PKNC Dan untuk bonus latihan Disini saya biasanya akan memberikan bonus latihan Menyerang dari menit awal hingga akhir pertandingan Jadi saya tidak peduli Tentang bonus pertahanan Penguasaan maupun kondisi Saya jarang menggunakannya Kecuali pemain saya Benar-benar kelalahan Di setiap laganya Kali ini kita lihat serangan kembali dilakukan Alpatih Bagus sekali tembakan yang cukup keras Dilakukan oleh Alpatih Tapi tembakannya masih bisa ditepis Penjaga gawang ATL PKNC Menit ke-33 Skor 2-0 Untuk keunggulan FC Puteng Kita lihat Skop berbahaya Wow Salto target men Luar biasa Oskara Lewat asis dari Tuzco Berhasil mencetak gol Salto yang sangat istimewa Salto dibalas Salto Apakah ATL PKNC Akan berhasil Menyamakan gedudukan Bagus sekali serangan Yang dilakukan oleh ATL PKNC Dan gol kembali tercipta Tapi Sehingga gol Dianulir oleh Wasid Pemirsa Jelas Oskara terjebak Offside Target men yang dimiliki oleh ATL PKNC Wajib Diwaspadai Dilaga kali ini Menit 41 Di DRDS Camp Matus Cielo Kembali pada DS Camp Dari arah tengah Dibliin disana Pelanggaran kembali dilakukan Apakah Oh Langsung diganjar Kartu Merah Luar biasa Wasidnya sangat Oh Ada apa ini Oh Gol kembali tercipta Luar biasa Lewat sit Lewat Pendangan bebas Yang diterima Alpati Kembali mencetak gol Dari situasi bola mati Skor 31 Kartu Merah Diberikan untuk Klien Yang bermain cukup Keras di laga kali ini Kita sini Sebuah Keuntungan tersendiri Untuk FC Butang Pemirsa Karena ATL PKNC Kehilangan satu Pemain Yang Sangat berpengaruh Di area tengah Otoman kali ini Bangunnya tiga pemain Berhasil melatih penjaga Dengan sangat baik Kita lihat Upaya Otoman Kurang begitu maksimal Tembakannya masih melambung Keluar lapangan Dan hanya menghasilkan Denangan gawang Untuk FC Butang Formasi 4-2-3-1 Yang diterapkan oleh ATL PKNC Kali ini Sudah mulai Rapuh Apalagi setelah Mereka kehilangan Satu pemain andalanya Dan disini Kita bisa perhatikan Bahwa manajer Dari ATL PKNC Hadir di sisi lapangan Dan saya mendapatkan Dukungan yang luar biasa Dari para warga Ada banyak sekali dukungan Dan saya akan Ucapkan terima kasih Di akhir Lelaga nanti Pemirsa Oke Skor 31 Di bawah pertama ATL PKNC Berusaha keras Untuk bisa Memperkesilkan Tertinggalan Tapi justru Mereka kehilangan Satu pemain Andalanya Di babak pertama Kali ini ATL PKNC Melakukan serangan Kembali Ada pargas Wingback kiri Dari ATL PKNC Bagus sekali Umpan Rana Bono Sekarang kali ini Gol kembali Oh tidak Ternyata Tembakan Tandukan Oskara Masih melenceng Dari sasaran Tidak Tidak ada Gol yang tercipta Skor masih 31 Pemirsa Epsi Butang Untuk sementara Masih memimpin Bamba kedua Kali ini Jenarin Jedan Jadi RDS Ini yang jadi Kader ini Bajunya sama-sama Hitam Beda di celananya Doang guys Merah Hitam Untuk Epsi Butang Dan hitam-hitam Untuk ATL PKNC Biasanya kan berubah Kalau Memang Warnanya Itu sama Biasanya Berubah Kalau ini Tidak berubah Hitam-hitam Jadi Agak Kurang Begitu Menarik Guys Lagi-lagi Melakukan tekanan Yang sangat-sangat Baik Bermirsa Tapi Sayang sekali Tembakannya Masih bisa Diamankan Oleh Penjaga Gawang Dari ATL PKNC 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 Apa namanya Bodo amat Kalau Ada teman-teman Yang bilang Bang Bacanya Bukan gitu Waduh Saya tidak Tahu Bodo amat Yang penting Saya Bodo Nyaris Yang penting Saya bacanya ATL PKNC Karena Saya Bahasa Inggrisnya Blow on Banget Saya Bahasa Inggrisnya Blow on Super Blow on Bahkan Pireire Kali ini Guterres Bagus Pireire Kembali Coba Melihat Penjagaan Tapi Alessandro Del Piero Melakukan Pelanggaran Yang Sebenarnya Tidak Terlalu Keras Tapi Ya Tidak Bapa Pelanggaran Oskara Kali ini Apakah Buah Gol Kita Lihat Tembak Oskara Masih melambung Keluar Untuk ATL Vigensi Pemirsa Saru Namanya Saru Bener Bener Saru Yaudah Disini Posisinya Malam Soalnya Jadi Kita Lihat Kembali Matus Cielo Mengiring Bola Bagus Kali Umpan Ketengah Di D-RD Semen Di 7 Umpan Terobosan Gina Dan Kita Lihat Oh Ada Potensi Offside Apakah Offside Onside Tangan Onside Yaitu Penterobosan Yang Sangat Baik Pemirsa Gol Kembali Tercipta Skor 41 Dan Ternyata Formasi 41 Yang Diterapkan Onside Butang Sangat Efektif Ya Meskipun Mereka Kehilangan Satu Pemain Tapi Tetap Saja Ini Formasi Sangat Luar Biasa Dan Gol Kembali Tercipta Lewat Kaki Alpatih Dari Titik Putih Luar Biasa 5 1 Skor Yang Sangat Mencolok Membuktikan Bahwa Formasi 4 141 Layak Digunakan Kembali Di Musim Ini Pemirsa Atau Di musim Berikutnya Juga Bisa Dan Kali Ini Kita Coba Berubah Formasi Dari Yang Awalnya 4 141 Berubah Menjadi Formasi 4 123 Kita Coba Masukkan Pemain Pinjaman Karena Kita Sudah Mencetak Penyak Gol Jadi Kesimpulannya Formasi 4 141 Masih Cukup Efektif Digunakan 31 231 Oke Formasi Yang Lebih Offensif Dan Kita Coba Gunakan Gaya Strategi Digitaka Di Akhir Bubah Kedua Tapi Sayang Sekali Ada Masalah Karena Waktunya Sudah Habis Pemirsa Gol Kembali Tercipta Lewat Tandukan Rohman 5 Menit Ke 89 Lewat Asis Dari David Peckham Dari Situasi Bula Mati Gol Kembali Tercipta Skor Menjadi 61 Dan Tidak Ada Lagi Waktu Yang Tersisa FC Butang Berhasil Menundukan ATL Fikensi Dengan Skor Telak 61 Ya Pertandingan Yang Sangat Luar Biasa Dan Ini Adalah Hadiah Istimewa Untuk Pemain Saya Karena Mereka Bermain Sangat Luar Biasa Sepanjang Musim Ini Pemirsa Jadi Saya Senang Dengan Pencapaian Yang Sangat Bagus Musim Ini Dimana Kita Nyaris Saja Tersingkir Di Lini Pertahanan ATL Fikensi Dengan Skor Telak 61 Dan Goal Sendiri Dicetak Oleh Al-Fati Jinnah Dindjidan Kemudian Rohman Dimana Kali Ini Al-Fati Bermain Sangat Luar Biasa Seperti Di Pertandingan Pertandingan Sebelumnya Dan Untuk Ball Possession Kita Disini Bisa Melihat Bahwa FC Butang Menguasai Jalannya Pertandingan Dengan Menguasai Penguasa Mula Hingga 57 Pertandingan 43 FC Butang Juga Melakukan Lebih Banyak Percobaan Tembakan Sementara Untuk Main Optimatch Yaitu Al-Fati Dia Bermain Sangat Luar Biasa Sekali Di Lini Serang FC Butang Pemirsa Untuk Pemain Pengganti Deus Dan Santos Memang Kurang Maksimal Karena Dia Masuk Agak Sedikit Terlambat Di Babak Kedua Tadi Tapi Tidak Apa Karena Kita Berhasil Menghancurkan Solid Jalini Pertama ATL Vikensi Di Laga Kali Ini Bermiasa Terima kasih Banyak Buat Para warga Yang Hadir Mendukung Tim Saya Di Laga Kali Ini Terima Terima Kasi Untuk Coach Jainal Awadudin Silver Ray Iwang Jian J. Wodulas Segi Terima Kasih Juga Buat Kawan Kawan Yang Lain Tentu Ini Menjadi Tekanan Tersendiri Untuk Manager Dari ATL Vikensi Yaitu Vicente Valdes Dan Terima Kasih Juga Untuk Coach Rip Kisaldi Mas Beci Cement Pence Mawardi Budang Garam FC Selanjutnya Mr. Ray Granva Nofree IR12 Fred Kemudian Collapse Mardian Sans Black Muhammad Briand Follow Completo Nizam Kazam Disatorus Dan Coach Aleister Haji Terima Terima Banyak Atas Dukungannya Berkat Dukungan Dari Teman Teman Semua Tim Saya Berhasil Menaklukan ATL Vikensi Di Babak Final Cup Musim Ini Oke Disini Pemain Saya Pemain Sangat Lu Biasa Dan Berhasil Menghancurkan Lini Pertahanan Lawannya Yaitu ATL Vikensi Dan Kita Berhasil Mengangkat Trophy Pertama Musim Ini Setelah Kita Gagal Di Babak Babak Final Liga Champion Oke Jadi Tidak Apa Yang Yang Penting Kita Masih Punya Potensi Meraih Double Winner Musim Ini Dan Saya Harap Teman 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 Jadi Mungkin Itu Saat Yang Bisa Saya Bahas Kali Ini Terima Kasih Banyak Buat Teman 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 Sampai Sampai Terima Terima Kasih Buat Partnership NN Tepilepen Yaitu Kiano Store Dan Saya Ucapan Terima Kasih Banyak Buat Teman Teman Yang Selalu Mendukung Dan Mendoakan Saya Sejauh Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Tepilepen Indonesia